Seluruh presiden Di masa-masa periode kedua Selalu tergoda untuk Masuk jabatan tiga periode Cara presiden Memainkan tiga periode itu Unik Caranya bagaimana Dia tinggal ngomong begini Saya tidak tertarik karena konstitusi melarang Nanti orang-orangnya yang ngomong Kalau berhasil Lanjut tuh Kalau tidak berhasil presiden tinggal ngomong Saya tidak terlibat Pokok persoalannya adalah Kenapa mahasiswa demo tanggal 11 April Apa yang menyertai demo itu Isu yang paling utama adalah soal Penundaan pemilu Memperpanjang masa jabatan Dan kedua adalah soal tiga periode Dan ini tidak bisa Dianggap begini Ini tidak ada peran Pak Presiden Joko Widodo Faktanya Dalam kajian politik dan hukum Tata negara Seluruh presiden Di masa-masa periode kedua Selalu tergoda Untuk masuk jabatan tiga periode Nah tadi diulas oleh beliau soal sahwat itu Bahkan PKS pun kalau jadi presiden Bakal tergoda itu Saya bisa sebut banyak ya Kalau di Amerika itu ada Presiden Grant Ada Theodore Roosevelt Ada Franklin Dela Norosef Franklin FDR itu Sudah empat periode Tergoda Kapan terjadi Perang dunia satu Ekonomi sedang gojang ganjing Dia merasa Bahwa Dialah satu-satunya presiden Yang bisa memperbaiki ekonomi Padahal ekonomi rusak Ketika dia berkuasa Ada banyak Contoh tergoda Obama Juga tergoda Presiden SBY Juga tergoda Tapi kedua-dua orang ini Bicara Saya cukup dua periode Presiden Jokowi Dodo Di masa-masa Sebelum demo Belum pernah kita Mendengar Clear kalimatnya Saya jelaskan kenapa Kalimat-kalimat Presiden nanti bercabang Tapi saya mau cerita Soal godaan-godaan ini Supaya ini godaan nyata Di hadapan kita Tidak hanya presiden di Amerika Yang menjadi ibunya Sistem presidensial Rusia juga tergoda Putin Erdogan Duterte Banyak godaan itu Untuk sistem presidensial Makanya ada ilmuwan yang berkata Namanya Newstart Ini bapaknya ilmu sistem presidensial Dia mengatakan Bahwa karena presiden itu Adalah raja yang dibatasi konstitusi Satu-satunya Yang dia tidak dapat Itu adalah masa jabatan Kalau raja Dia bisa seumur hidup Perdana Menteri Selagi publik suka dengan partainya Dia akan tetap jadi Perdana Menteri Selagi koalisi partai mayoritas di parlemen Masih dipegang oleh Perdana Menteri itu Dia akan tetap jadi Perdana Menteri Merkel kemarin Baru turun Karena Dia malas aja Lama-lama Kan begitu ya Tapi kalau dia mau Lanjut Presiden di Indonesia bagaimana Tergoda juga Bung Besar Presiden Soekarno Tergoda Dalam sidang BPUPK Para ibu dan bapak bangsa kita itu Membahas Pasal 7 Undang-undang dasar Naskah awal ya Naskah pertama itu Katanya Presiden di Indonesia Harus dibatasi masa jabatannya Cukup 2 periode 5 tahun 5 tahun Clear Pasal 7 itu Tidak ada tafsir lain Tapi lama-lamaan Presiden juga tergoda Akhirnya seumur hidup Berjalannya 21 tahun 4 periode lebih Presiden Soeharto Begitu menggulingkan Presiden Bung Besar Mengatakan Sistem presidensial Yang murni dan konsekuen Salah satunya Pembatasan masa jabatan Begitu jalan tergoda 6 periode 32 tahun lebih Presiden itu Memang tergoda Dengan masa jabatan Bahkan penelitian dari Posner dan Yang Mengatakan di Afrika Cara presiden Memainkan Tiga periode itu Unik katanya Caranya bagaimana Dia tinggal ngomong Begini Saya tidak tertarik Karena konstitusi Melarang Nanti orang-orangnya Yang ngomong Kalau berhasil Lanjut tuh Kalau tidak berhasil Presiden tinggal ngomong Saya tidak terlibat Mengwacanakan itu Nah itu penelitian Posner di Afrika Apakah Pak Presiden Baca penelitian ini Saya tidak tahu Nah yang saya ingin Katakan bahwa Sebenarnya Kalaulah Presiden Sedari awal Menyampaikan Bahwa Saya cukup Dua periode Dan tidak Berminat Untuk melakukan Penundan pemilu Dan perpanjangan Masa jabatan Saya yakin Teman-teman Tidak akan demik Pernyataan pertama Presiden adalah Saya taat kepada Konstitusi Persis tadi yang Disampaikan Konstitusi yang mana Yang berlaku saat ini Atau yang Hendak dia ubah Kan Jadi timbul tanda tanya Begitu Kemudian Presiden mengucapkan Begini Saya melarang Ada wacana Tiga periode Karena itu menampar Muka saya Tapi berapa hari Setelah itu Menteri-menteri Menyampaikan wacana Perpanjangan Masa jabatan Tiga periode PSI dan Abdesi Begitu ya Di depan Presiden Saya pikir Presiden sedang Ditampar berkali-kali Sama orang pendukungnya Tapi kok Tidak sadar-sadar Pernyataan dia sendiri Lalu Presiden Baru Kemudian Mempertegas Satu hari Sebelum aksi Menyatakan Tiga hal Satu Tidak ingin Menunda Pemilu Tidak Hendak Memperpanjang Masa jabatan Tidak ingin Tiga periode Ini baru Clear Tapi apakah Saya ingin Menyampaikan disini Apakah Godaan itu Sudah selesai Dengan pidato ini Belum Dalam kajian Konstitusi Ada banyak Cara mengubah Konstitusi Tidak hanya Perubahan formal Yang ada Di pasal 37 Undang-Undang Dasar Yang hendak Diubah oleh Teman-teman PDIP Sejak lama Sejak 2016 Sudah bersuara Amandemen-amandemen Melalui PPHN Ternyata PDIP baru sadar Ada sekelompok Orang Dilingkaran Dukungan PDIP sendiri Yang akan Memanfaatkan Amandemen itu Makanya Tiba-tiba Dicabut Dari dulu Kita sudah bicara PPHN itu Cukup dengan Undang-Undang Baru kemarin PDIP sadar Alhamdulillah Nah Jadi Isunya sudah banyak Jadi Perubahan konstitusi Macam-macam Bang Karni Yang 37 Pasal 37 Sudah selesai Tapi Yang perubahan Di luar Pasal 37 Sangat potensial Terjadi Saya mengutip Dua Pendapat Ahli Satu Pendapat Caseyware Kedua Pendapat Profesor Harun Arashid Katanya apa Ada Mekanisme Perubahan Informal Di luar Ketentuan Formal Undang-Undang Dasar Dalam Melakukan Perubahan Di dalam Konstitusi Jadi Misalnya Ada Kekuatan Politik Besar Some Political Force Kata Caseyware Yang oleh Profesor Harun Arashid Dikatakan Sudah terjadi Berkali-kali Di Indonesia Teks Tidak Berubah Tapi Implementasinya Berubah Contoh Presiden Soeharto Presiden Soekarno Tidak Merubah Pasal 7 Tapi Berkali-kali Contoh Ambang Batas Pencalonan Presiden Tidak Ada Di Pasal 6 Ayat 2 Praktiknya Melalui Undang-Undang Pemilu Terjadi Yang Kedua Bagaimana Bisa Dilakukan Perubahan Melalui Tafsir Konstitusi Nah Ini Publik Saya Tidak Ingin Memberikan Rasa Khawatir Kepada Publik Sebentar Lagi Akan Ada Royal Wedding Antara Ketua MK Dan Adik Presiden Saya Tidak Ingin Mengatakan Ini Ada Relasinya Tapi Ada Penelitian Yang Mengatakan Penafsiran Konstitusi Dapat Mengubah Teks Konstitusi Secara Tidak Langsung Salah Satu Penelitian Saya Lakukan Sendiri Dan Ini Berbahaya Kalau Kemudian Konflik Konflik Kepentingan Ini Dikliara Mudah Mudah Tidak Memicu Pasti Dengan Teman Kepolisian Bayangkan Besok 21 April Akan Ada Demonstrasi Karena DPR Dan Pemerintah Sedang Mengerjakan Undang-Undang P3 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Oleh Putusan MK Sama Sekali Tidak Dikehendaki Diperbaiki Yang Diperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja Mestinya Tapi Yang Dilakukan Undang-Undang P3 Ini Akan Memancing Masa Buruh Bagi Saya Apaan Ini Kok Ada Suasana Untuk Membuat Demo Berulang-ulang Dan Berkali-kali Kalau Memang Konstitusi Kita Hormati Dan Dilakukan Sebagaimana Mestinya Saya Yakin Teman-teman Mahasiswa Akan Tetap Bertapa Di Gunung-Gunung Ilmu Pengetahuan Karena Ada Teori Yang Mengatakan Bahwa Mahasiswa Itu Adalah Resi-resi Ilmu Pengetahuan Dia Hanya Akan Turun Gunung Kalau Negara Ini Tidak Benar Diurus Nanti Setelah Negara Ini Mulai Diperbaiki Baru Dia Akan Kembali Ke Gunung-Gunung Ilmu Pengetahuan Bertapa Tentang Bagaimana Sokrates Dan Nabi Muhammad Menjelaskan Bagaimana Negara Ini Dilakukan Sebagaimana Mestinya S Hans Di PAUL Bagaimana Bagaimana Jawah Bagaimana D divert Baru Bagaimana 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 D Protались